Halo semuanya, selamat datang di Ski Auto Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rejikinya, amin Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Honda All New Stepwagon Mobil ini disinyalir bakal jadi pesaing Toyota Vuxi dan Nissan Serena jika meluncur di Indonesia Nah, generasi ke-6 dari Toyota Stepwagon ini akan hadir dalam 2 varian, yaitu Stepwagon 8 dan Stepwagon Spada Pada teaser yang diugah, Honda memperlihatkan All New Stepwagon akan hadir dengan ruang interior yang luas yang dapat dinikmati seluruh keluarga All New Stepwagon akan hadir dengan ruangan interior yang luas sesuai dengan target basarnya Ditambah dengan sistem pendukung pengemuti aman terbaru yang dimiliki Honda dengan mesin ISCV Yang tentunya menghasilkan pengendaraan mulus dan ramah lingkungan Stepwagon pertama kali diluncurkan di Jepang pada tahun 1996 Mobil ini diluncurkan dengan ukuran serta fungsi yang sesuai kebutuhan para keluarga di Jepang Yang menetapkan standar baru untuk mobil keluarga dengan ruang lapang pada interior Lantai rendah, serta headroom tinggi yang cukup untuk 8 orang dewasa Poin lainnya adalah, mobil ini memiliki berbagai pengaturan tempat duduk Dimana seluruh keluarga dapat bersantai dengan nyaman Serta dengan mudah untuk memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dari bagasi yang berukuran besar Generasi kedua dari mobil ini diluncurkan pada April 2001 Generasi kedua wagon, lahir dengan memikirkan kembali konsep mobil dari sudut pandang seorang anak Dimana anak-anak dapat menghabiskan waktu mereka di dalam mobil dengan nyaman Dan terciptalah interior berkualitas tinggi Dengan berbagai pengaturan kursi yang memungkinkan penggunanya dapat menikmati berbagai aktivitas Bermain, makan, tidur, dan yang lainnya Generasi ketiga Honda Stepwagon muncul pada Mei 2005 Generasi ketiga dari mobil ini telah berkembang menjadi sebuah mobil yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih praktis Lantainya lebih rendah dari sebelumnya Dan ukuran bodi yang lebih ideal dengan ground clearance yang lebih rendah Serta pintu geser yang dapat semakin besar untuk dibuka di kedua sisi untuk kelancaran masuk dan keluar di baris ketiga Nah sedangkan generasi keempat, mobil ini mulai dibasarkan pada Oktober 2009 Pada generasi ini, Stepwagon telah berkembang menjadi ruang besar dengan konsep use up the room the limit Dengan kursi baris ketiga yang dapat disimpan di bawah lantai, memungkinkan untuk memuat lebih banyak barang bawaan Mobil ini didesain dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan Pada masanya, mobil ini menjadi mobil terbesar di kelasnya dengan konsumsi bahan bakar lebih rendah Nah yang terakhir, generasi kelima mulai diperkenalkan pada April 2015 lalu Dimana telah dilengkapi dengan sistem hybrid, sehingga siapapun dapat mengumudi dengan mudah Selain itu, Honda Sensing sebagai sistem pendukung berkendara yang aman juga telah disematkan pada mobil ini Nah, jika benar bakal meluncur di Indonesia Mobil ini jelas jadi pengganti sepadan bagi audisi yang sudah diskontinue di Indonesia Mobil ini juga bisa menjadi pilihan buat konsumen yang memilih Toyota Apart maupun Hyundai Staria Apalagi, generasi kelima stepwagon yang mulai diperkenalkan pada April 2015 telah dilengkapi dengan sistem hybrid dan Honda Sensing Sehingga kemunculan model baru dari mobil ini layak ditunggu konsumen tanah air Apalagi yang menambah-nambahkan MPV lapang dengan sejumlah teknologi canggih So, gimana menurut kalian tentang Honda All New Stepwagon ini? Sampaikan di kolom komentar ya Nah, segitu aja video kali ini Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton